Pemirsa seekor anak monyet menyangkut di atas tiang kabel listrik di Jalan Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi sempat kesulitan karena rantai monyet tersangkut di lilitan kabel tiang listrik. Anak monyet yang diperkirakan berusia enam bulan ini pun dikembangkan petugas PPSU Kecamatan Matraman, Jakarta Timur di tiang listrik Jalan Kebun Manggis. Anak monyet tersebut bahkan beberapa kali terjatuh dari tiang akibat rantai yang dikenakan di lehernya tersangkut gulungan kabel listrik bertegangan tinggi. Menerima adanya laporan hewan yang tersangkut, petugas pemadam kebakaran pun langsung berusaha melakukan evakuasi dengan menggunakan tangga. Namun petugas sempat mengalami kesulitan sebab anak monyet tersebut nampak ketakutan dan terus melompat saat petugas berusaha untuk menangkapnya. Bahkan petugas juga harus berusaha melepaskan rantai yang terlilih di kabel listrik hingga membutuhkan waktu satu jam untuk menyelamatkannya. Dan Alhamdulillah, karena terkendalanya ini karena kebetulan masih ada aliran, tapi Alhamdulillah anggota kami bisa mengatasi itu. Sepertinya ini monyet peliharaan karena dari lihat, ini ada rantainya ya, dari rantainya ini monyet peliharaan. Usai dievakuasi, anak monyet ini dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran untuk selanjutnya akan diserahkan kembali konservasi sumber daya alam Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Ryomanik, INews, Bloporkan.